Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di depan saya sudah ada Volvo FH12 khas Jepang Ini memiliki oleh PT. Martondi Saya mau muter-muterin dulu FH12 nya Ini salah satu truck wishlist saya sih untuk saya rekam dan saya abadikan Karena memang unik sih ini FH jepang terakhir yang masuk ke sini Ini seperti biasa ya, di depannya ada lampu kumpuk Mika Buram Lampu kakunya juga pakai Mika Buram Jadi unik itu Dan jadi ciri khas FH1 yang cukup banyak orang sampai sekarang Ini tulisan Volvo ya Cuma disitu sudah tidak ada lagi Mbum FH12 nya, seharusnya ada ya Ini kawalannya FH12 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 Ini lampunya, 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 lampunya... Tidak ada H12 di setempat ini Cuma tidak ada Ini spion nya... Bahkan event dulu sudah memakai ya, spion seperti ini Lalu punya Jepang, ini karena pasir sependek ini kan harusnya Jepang punya ya tapi gak tuh kalau misalkan ini orang inggris inggris atau singapun ini kabinnya ini sampingnya bespionnya kekannya hasilnya F3 masih dipertahankan kekannya terus ini dia blingternya ada stepnya ini velgnya ring 20 ya pake velg F12 F10 sama ini gerannya masih original wow masih bling bling tapi dia depan lekan promol ya aku harus perlaskan ini dalamnya kalau ada terakhir 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 kaki ini lagi copot oh berarti lagi gak jalan itu juga harus ada tanki solar disitu ini ya V12 ini dia depan belakang pakai perdaun ini dipanjangin ternyata terkenal ah manifoldnya Volvo Denmark ini dia benternya ini dia benternya ini dia popnya ini si original ring 20 ini belakangnya tinggi banget dari samping dari belakang ini dari belakang ini yang punya tim dan ini dari tempatnya tapi ini sudah pakai tanky bulet, tanky sluster ini dia penalkotnya ini masih ORI FA1 FA1 yang 90an BOTK 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 BOTK